Berman, mereka berdoa lagi ya, saya ikut aja merem, saya ikut merem, tapi saat itu saya gak tau gimana apa yang saya katakan, tapi tiba-tiba saya merasakan di lawan Tuhan saat itu. Kayak, apa ya, rasanya kayak di peluk Tuhan, saya gak bisa melihat alam roh dan lain-lain, enggak. Tapi saya merasakan dalam hati saya, Tuhan itu berbicara, akulah bapamu yang kental, kasih selama ini kamu cari itu ada padaku, Tuhan. Berikut, jangan lupa like, share, subscribe, metanoia, metanoia. Kadang nyembuhin orang juga, bangkitkan orang mati, oh gak bisa, itu ditor aja dulu, bego, haleluya. Tetapi saudara, Yesus, buktinya dia Tuhan adalah, dia berkata, aku mengampuni dosamu, anak manusia bisa mengampuni dosa. Saudara dan saya gak bisa mengampuni dosa, saudaranya bisa memaafkan kesalahan orang lain, tapi yang mau mengampuni dosa adalah Tuhan. Itu sebabnya saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan Allah, dia yang mengampuni dosa. Ini saya bocorkan satu poin, yang tiga poin besok berikutnya. Mari kita... Hai, Rad. Perkenalkan nama saya Suma, saya dari Solo, saat ini saya sedang bekerja di Taiwan, di Tasa Depan, di Jombo. Di sini saya menceritakan siap kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Jadi, awalnya saya diru seorang muslim, tahun 2013 itu saya mendapatkan mimpi dari Tuhan. Jadi, saya bertemu Tuhan Yesus, waktu itu saya sudah mengalami kehambaan hidup, gitu. Jadi, saya merasa hidup itu hampa, gitu. Sabar-sabar aja, gitu, gak ada sesuatu yang baru. Jadi, saya mengalami, apa ya, gak ada, apa ya, sesuatu yang kurang dalam hidup ini, gitu loh ya. Jadi, kayak, gak damai sejahtera juga, jadi saya benar-benar, sekolah, ya, sekolah saat itu saya masih sekolah. Saya sekolah, tapi, kayak hidup itu kondisi-kondisi itu saja, gitu. Saya gak merasakan alas yang hidup, gitu. Saya juga sholat, saya juga puasa, saya melakukan semua ibadah itu. Tapi, kayak, semuanya tuh kayak unimitas aja, kayak formalitas, gitu. Kayak ada sesuatu yang benar-benar dari hati, dari hidup di hati saya, gitu. Jadi, suatu ketika, 2013, saya memimpi, saya ketemu Tuhan Yesus. Itu, waktu ini saya sedang berada di, kayak, di badang burun, gitu. Di badang burun, kosong gak ada orang. Saya berimpi, ada sosok di depan saya. Dia sedang duduk, dia sedang melihat saya, terhadapan saya. Dia senyum, itu terlihat seperti berkinah-kinah, seperti itu. Saya rasanya ingin mendekati itu. Tapi, dalam hati saya, saya berpikir, itu, Tuhan yang orang Kristus, gitu. Saya juga mengerti itu, Tuhan yang orang Kristus, gitu. Saat itu, kan, saya masih muslim, jadi saya berpikir. Tapi, saya, di situ, saya pengen mendekati sosok itu. Gak, gak berjulih itu, gitu. Saya pengen mendekati sosok itu, saya ingin bercerita, kalau hidup saya itu hama, gitu, gitu, gitu. Saya, saya, sebelumnya, oh iya, sebelumnya, saya itu solat hajud, saudara. Jadi, saya solat hajud itu, sepertiga malam, saya berdoa, jadi saya, kayak, ngomong sama Allah. Saat itu, kan, dengan jarang muslim, saya cerita, saya berdoa, saya menangis di situ, kalau saya mengalami apa, gitu. Dan saya pengen sesuatu yang baru, saya pengen, kalau memang, engkau, ya Allah, kalau memang kau hidup, tolong tunjukkan kepada saya, gitu. Selama ini, engkau itu jauh, engkau itu, kayak, gimana ya, disembah, tapi jauh, gitu. Walaupun saya berulang kali, menyembah, beribadah berapa, berbanyaknya, tapi saya tidak merasakan, saya, kayak, menantang tuh, kalau memang kau hidup, kalau tujukan dengan saya, saya itu nanti, sampe, terus saya, habis itu tidur, nah, saya dapet mimpi itu tadi, saya, ketemu tuannya sejitu, pasalnya saya ingin mendekati sosok itu, baru satu langkah saya ingin mendekati sosok itu, tiba-tiba ada banyak lalu-lalang orang, padahal tadinya ada orang, tiba-tiba ada banyak lalu-lalang orang, gitu. Kayak, sosokannya kayak zaman dulu, kayak gitu. Nanti mas, gak pakai surban, kayak gitu. Terus, habis itu, saya bawa. Sampai di situ, terus, saya terus langsung, bukan langsung percaya, langsung jadi Kristen, enggak juga. Saya masih bertanya-tanya, apa ya maksudnya itu mimpinya? Terus, saya ngomong sama teman saya yang terkitan di sekolah, saya hubungi, saat itu masih SMS, semua jawatan, saya SMS sama saya, kalau saya mimpi begini-begini, saya tetap Tuhanmu. Terus, hingga cerita, mereka mengajak saya untuk berdoa ke sekolah. Tapi saya, saya, enggak mau, saya, enggak mau jadi Kristen, kan. Saya, enggak mau jadi Kristen, gitu, saya, enggak suka sama orang Kristen, gitu, yuk, enggak suka sama orang Kristen. Terus, beberapa kali mereka mengajak saya berdoa, terus, saya maulah, sungkan, enggak suka mau, ya, enggak saya maulah, sekali ini saya mau. Dan, saat itu, saat ikut berdoa, dan kebetulan, saat itu, Ima yang kau kemanahan, yang berkotbah itu, Mas itu adalah Mas Joyo. Nah, Mas Joyo itu padahal, anak guru saya di SMP. Saat itu saya di SMA, masih di jenaikan kelas 2 itu. Ya, kalau bahas itu kok saya pernah kenal, gitu. Dan ternyata, setelah selesai ibadah, memang, itu anak guru saya, gitu. Ya, terus, waktu itu, pas awal-awal ibadah itu, aku lihatnya pada bahara-bahara, gitu, kayak, baca simet atau apa, gitu, mereka tuh kayak ngomong apa, aku cuma lihatin aja, mereka berdoa, mereka, menutup mata, terus ada yang baca firman, setelah baca firman, mereka berdoa lagi, kan, saya ikut aja, perem, saya ikut perem, habis saat itu saya tak tahu gimana, apa yang saya katakan, tapi tiba-tiba saya merasakan di lawan Tuhan saat itu. Kayak, apa ya, rasanya kayak di peluk Tuhan. Saya tak bisa melihat alam rah dan lain-lainan, enggak. Tapi saya merasakan dalam hati saya, Tuhan itu kayak bicara, akulah, bapamu yang kekal, kasih selama ini, kamu cari, itu ada apa jauh, Tuhan yang ngomong sama saya. Saya udah, gimana ya, yang sebelumnya saya selalu terhadap tadi, saya berdoa, ingin ketemu Tuhan itu, maksudnya udah kejawab, gitu. Tuhan itu memang ala yang hidup, gitu. Di situ, saya di lawan Tuhan, saya tak bisa berhenti menangis, ternyata memang Tuhan itu hijau. Tuhan itu sayang sama saya, Tuhan itu mengasihi saya, gitu. Tuhan itu benar-benar hidup. Terus, saya di lawan Tuhan, saya di doakan untuk menerima Tuhan, sebagai Tuhan, dan hidup selamat. Dan mulai saat itu, saya mulai menerima Tuhan, dan setelah itu, banyak proses yang saya alami, mulai dari tekanan dari keluarga, mereka akan tidak bisa menerima, saya sebagai kristian, karena dari dulu saya tegil, kan Muslim, jadi seakan-akan buatnya tidak bisa menerima Tuhan saya, jadi mereka selama-selama dewa, jadi saya sempat diusir dari rumah, selama 4 hari, saya sempat dikukulkan juga sama kakak saya, karena dikira saya peserupan, kok nekat ke gereja, gitu kan. Habis saya tetap nekat ke gereja, karena saya meribukan, apa, bukan Tuhan, karena itu kan, Tuhan ngomong apa hari ini, saya selalu meribukan itu, yang saya nanti menerima Tuhan itu, itu bukan, euforia dan lain-lain, bukan itu, tapi mereka melihatnya, saya keserupanlah dan lain-lain, seperti itu, tidak bisa menerima, saya kafir, tapi setelah tempat hari, Tuhan mengubahkan sedi mereka, dan saya berbalik ke rumah, saya berbalik ke rumah, tapi dengan jalan-jalan saya ngomong juga, saya tetap berjaya terjadi itu, kalau memang saya harus pulang ke rumah, yaudah, tapi harus tiap-tiap, jangan lagi ngomong, sama yang lain, sepertinya saya tinggalnya di satu begitulah itu, keluarga semua, kayak ada om, tante, semuanya, satu begitulah itu, keluarga pesan, setelah ada kabar sedikit plus, jadi tahu semua, jadi kamu harus ngomong-ngomong, yaudah, lama, hampir sekitar satu tahun, siap-siap saya, mas beza itu, selalu diam-diam, kalau ada teman dan beza, jemput itu harus di biang-jauh, itu saya jalan dulu, saya harus, apa, bayar harga, saat-saat itu saya harus, gak boleh ngomong sama siapapun, gak boleh, ya saya gak ngomong, tapi tetap aja, waktunya Tuhan itu selalu tepat, saat itu, saya gim aja, tapi tiba-tiba semuanya, terbukakan Tuhan, itu sedikit, mereka gak tahu, kalau saya itu, orang mister, mereka tahu, tapi ya, gimana ya, mungkin kalau secara manusiawi, saya pikir, nanti mereka marah, tapi, dalam hadiah, tetap berkati sama mereka, mau menerima, tapi kan itu bukan masalah, itu juga, jadi ini, ini tentang kelamatan, jadi ini, kebutuhan saya, ya begitu, tapi, setelah itu, gimana ya, banyak proses yang saya alami, di sekolah, di pekerjaan, saya alami banyak, gimana, pasti Tuhan Yesus, saat, dia juga, di, 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 di apa-apa kan, sampai dia, mati, jika yang salib, itu kan, untuk menemukan semua manusia, itu, itu apa ya, menjadi telahnya saya, gitu, kalau Tuhan Yesus tadi, sampai mati, itu yang saya, selangkot, saat awal-awal saya, menjadi bisnis, kalau sampai, orang lain, dengan mengundilkan saya, mengukuli, dan, menyidir, dan lain-lain, itu, itu tuh gak seberapa, gak seberapa, tentang, pengesanan Tuhan, buat hidup saya, jadi, banyaklah, sampai sekarang, bukan berarti, saya menjadi Kristen, dan, hidup itu enak-enak saja, gak begitu, tapi, justru, tantangnya itu selalu ada, ujian hidup itu selalu ada, tapi, di situ, Tuhan selalu memperhatikan, kalau disini itu, lebih dari pemengang, bisa-bisa, melewati siap, ujian-ujian yang kita hadapi, dunia ini, dengan kekuatan Tuhan, gitu, saya bersyukur, sampai sekarang, saya ada, bisa bekerja di Taiwan, dengan kekuatan Tuhan, dengan hikmat Tuhan, saya bisa melakukan semua ini, semua ini, karena taruhnya Tuhan, semua pemulihan, yang buat Tuhan saja, jadi, itu, perkenalan saya dengan Tuhan, itu selalu membawa saya, kepada, pengertian-pengertian, bahwa Tuhan Yesus itu, baik, tiap kepercayaan, semua dalam hidup saya, itu baik, saya percaya, bukan saya saja, tapi, semua orang, itu sebenarnya, memiliki, Tuhan memiliki, rancangan-rancangan yang baik, untuk siap manusia, dan, cuman, karena manusia, belum mengerti kebenaran, belum mengerti keselamatan, bahwa Tuhan adalah, Tuhan, Tuhan Yesus adalah Tuhan, Allah yang hidup, mereka seringkali, berkutu dengan dosa, jadi, saya ajar, teman-teman, semua yang, meribukan, kuasa Tuhan, Allah yang hidup, mulai, berdoa dengan, dengan dirimu, berdoa dengan hati, yang tulus, mau-mengerti dengan, kepada Allah yang paham kuasa, bahwa, kau merindukan, jamahan Tuhan, yang hidup, apa yang kamu katakan, itu Tuhan, itu melihat hatimu, jadi, siap kerinduanmu, siap apa yang kau ridukan, itu Tuhan melihat hatimu, atakan-atakan saja sama Tuhan, apa yang kau ridukan, apa yang ingin kau alam, di dalam hidup ini, ngomongkan sesama Tuhan, Tuhan itu Allah yang hidup, dia tidak, ee, kursi, bosen suar, bosen suari, jadi Tuhan itu gak tidur, Tuhan itu Allah yang hidup, benar-benar, mengerti apa yang, jadi kali, buat hatimu, mulai, buka, siap hatimu, ngomong sama Tuhan, apa yang kau, sorry Tuhan, Tuhan akan, menjawab itu, pada waktunya, terima kasih,